Kita langsung ke top-topik pertama, Pemirsa Pendistribusian Logistik Pilkada Serentak 2024 dilakukan dengan menghadapi berbagai tantangan. Di Cianjur, Jawa Barat, misalnya, tidak adanya akses jalan yang bisa dilalui oleh kendaraan membuat petugas harus menyeberangi sungai menggunakan rakit. Seperti inilah petugas TEN Ipori bersama dengan petugas Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK. Serta Panitia Pembangunan Suara atau PPS mendistribusikan logistik Pilkada Serentak 2024 dengan menggunakan rakit di sungai Ciujung menuju desa Muara Cikadu, Kecamatan Sindang Barang, Cianjur Selatan. Cara ini terpaksa dilakukan agar logistik bisa sampai ke lokasi dan masyarakat bisa memilih pada esok hari. Sebelum menyeberangi sungai, para petugas harus melewati hutan dan perbukitan yang terjal sehingga mereka harus memutar arah dengan jarak lebih jauh yakni sepanjang 20 km. Ketua KPPS TPS 14 Abdul Nurul Fuad berharap pihak terkait bisa membuka jalan untuk mengakses kampung yang lokasinya di perbukitan. Sementara itu di Kabupaten Maru, Sulawesi Selatan, petugas Tel Ipori dan petugas Panitia Pembangunan Kecamatan atau PPK, serta Panitia Pembangunan Suara PPS mengawal logistik Pilkada Serentak ke kawasan pelosok dengan menggunakan sepeda motor dan menyeberangi sungai berarus deras. Bahkan para petugas TPS di dusun makmur Desa Bonto Manurung harus rela berjalan sejauh 3 km untuk bisa mengawal logistik Pilkada ke tempat pembangunan suara atau TPS. Selama diperjalanan, para petugas hanya berbekal makanan dan minuman seadanya. Tapi semua itu tidak menurutkan semangat demi mengawal tahapan Pilkada Serentak 2024. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.